hai 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 guys kali ini YouTube channel sedang ada di Bandung dan mau nginep di vila ini file yang sangat-sangat estetik mau tahu estetiknya seperti apa tonton terus YouTube channel let's go hey hey welcome back to the Wings family channel with me Bapak Dave yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner wisata dan staycation untuk kita semua yes apa kabar kalian semuanya kalau kami baik-baik aja ya dan di video kali ini kita sedang berada di daerah Bandung dan kita mau menginap di vila yang estetik ini kelihatan kan dari luarnya seperti apa mau tahu lebih lengkapnya seperti apa tonton terus YouTube channel jangan lupa subscribe like dan comment YouTube channel let's go ya setelah kita dari luar kita langsung masuk ke dalam vila ini ya langsung kita dimanjakan dengan tempat-tempat yang sangat estetik apalagi furniture yang sangat-sangat bener-bener estetik banget ya ada sofa nya ada sofa kecil sofa besar terus ada rak beserta dengan TV nya dan kalau kita jalan ke sebelah sini kita akan melihat view yang seperti ini wah kelihatan banget ya seluruh Bandung tentu dari sini nih nih viewnya keren sih guys tuh ada juga tangga dimana kita bisa nongkrong dan di bawahnya situ ada patio dimana kita bisa berolahraga yoga ataupun makan klessehanis juga bisa guys nah kalau ini kamar mandi yang ada di ruang tamu cukup kecil ya cukup untuk mau buang air kecil ataupun buang air besar beserta dengan toiletnya seperti yang tadi sekarang kita mau menuju ke lantai duanya ini konsepnya itu mezzanine ya jadi memang vila ini bener-bener memanfaatkan setiap sudut ruangannya nah sekarang kita masuk ke dalam sini dan langsung melihat wah estetik banget ya lantainya keren banget guys bentuknya oktagon gitu ya segi enam terus tempat tidurnya itu agak-agak rendah dan ada lukisan lukisannya terus ada tempat duduknya seperti itu beserta dengan AC by the way disini meskipun di dataran tinggi villa ini tidak begitu dingin ya guys ya makanya ada AC disini nah disini ada balkon dimana kita bisa keluar melihat pemandangan yang ada di sekitar sini wah pemandangannya bener-bener priceless ya bagus banget kalau kalian suka bengong-bengong ya kan kalian bisa datang ke balkon yang tadi itu nanti pemandangan sambil bengong-bengong nah ini tempat kamar mandinya ada bathtubnya seperti itu guys ya kan ada tempat duduknya juga terus ada hiasan-hiasan olamnya seperti ini ada ada water heaternya juga jadi nggak takut kalau kedinginan ya kan terus lumayan lengkap juga ada closetnya wash taffle nya bener-bener estetik dengan keran yang seperti itu dan juga ada lemari kecilnya di dalam kamar mandi next sekarang kita mau ke bawah sebelah sini by the way villa ini ada tiga kamar ya kamar yang paling atas itu adalah kamar yang besarnya dan sekarang ini kamar yang kedua konsepnya itu tidak ada pintu ya kan langsung masuk ke dalam dengan ada kasurnya tadi itu dua beserta dengan bantalnya dan ini adalah kamar mandinya kamar mandinya tidak begitu besar nggak ada bathtub cuman ada wash taffle beserta dengan toiletnya terus masih ada water heaternya juga dan kacanya next kita beralih ke kamar yang ketiga ini lumayan besar juga sih kamarnya ya tuh masih dengan konsep estetiknya tempat tidurnya agak rendah ada mejanya ada lampu terus ada AC ya kan terus ada juga lemar yang seperti itu dan lebihnya lagi ada gantungan beserta dengan tadi setrika yang dibawah tadi itu tuh untuk kamar mandi yang seperti ini guys shower gitu ya kan ada wastafel toilet beserta dengan water heaternya jadi kalian tidak perlu takut dan khawatir kalau airnya kedinginan ya langsung nyalain water heaternya cukup lumayan lengkap juga si kamar mandinya tapi tidak ada betatnya ya moving on to the next part sekarang kita mau menuju ke kitchennya alias tempat makannya ini juga dihiasi dengan furniture furniture yang estetik pokoknya villa ini bener-bener menyajikan hal-hal yang sangat-sangat estetik ya lengkap juga ada kulkasnya ada kompornya wastafelnya rice cooker panci piring terus juga ada pokoknya lengkap banget deh guys jadi kalau kalian mau nginep di villa ini villa ini bener-bener menyajikan dan memanjakan kita semua yang menginep di sini jadi tidak perlu selamat menikmati 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 selamat menikmati